Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel. Kita lanjutkan lagi gameplay Deliver Us Mars. Terakhir kita sempat mengalami kejadian yang tidak diharapkan ya. Salah satu mesin dari pesawat luar angkasa kita meledak dan pada akhirnya... Untung aja, Cathy berhasil diselamatkan. Nah, kemudian mereka menemukan Ark yang mereka cari-cari. Misi mereka adalah untuk memanfaatkan Ark ini supaya bumi bisa selamat lagi guys. Nah, tapi sayangnya Cathy itu tidak diizinkan oleh Claire untuk masuk ke dalam sana. Karena dia khawatir gitu ya. Mungkin dia masih shock melihat si Cathy hampir meninggal. Nah, disini kita diminta untuk memarkirkan pesawat luar angkasa kita di Ark-nya teman-teman ya. Dan ini kita harus pelan-pelan ya. Wuh, keren banget nih. Nah, jadi kita harus mengarahkan ke titik itu. Kita bisa lihat ya. Titik tengah itu. Yang lubang kecil itu. Itu adalah tujuan pertama kita. Oke, semoga aman. Oke. Oke, terparkir. Nice. Baiklah. Soft capture complete. Soft capture confirmed. Nah, pesawat kita udah parkir ya. Gede banget nih pas sini. Hard capture now also complete. Docking confirmed. Looks like a smooth dock. Great job, Cathy. Thanks. Ryan, Sarah, you have permission to enter the ship. Permission was assumed. We are all ring-fossing as we speak. Copy. I'll reprimand you later for insubordination. I shall accept my sentence for the beginning. Sis, I can join them to investigate. We only need one per- That's not necessary. It's not necessary for me to stay here either. Cathy, please respect my command. My sister. I am your commander. Claire? Okay. I think we could use another set of eyes over here. Oh. The interior is huge and felt like a maze. We can be here a while. Bagla? Copy, Sarah. Kathy's heading over now. Akhirnya kita diizinkan untuk ke sana, teman-teman ya. Karena rekan kita yang lain minta bantuan. Lokasinya kayak maze katanya. Jadi, baiklah kalau gitu kita bakal bantu mereka. Kita nyalain ya. Ini. Sendernya. Supaya nggak terlalu gelap. Baiklah. Menarik, menarik. I'm unlocking Aila for you. I'll send her over. Copy that. Hmm. Oke. Aila bakal ngikutin kita guys. Mana si Aila? Sini kah? Look. Oh, ini dia Aila. Hai. Kita harus kemana nih? Ntar ya guys ya. Ini kayak maze gitu soalnya. Agak repot. Oke, nggak ada apa-apa di sini. Bang aja bakal cari jalan dulu, teman-teman ya. Oh. Ini sepertinya teman-teman. Bang aja menemukan jalannya. Agak sedikit sulit ya tadi ya. Oke. Ini ada jalan lagi ke kiri. Huh. Sangat membingungkan. Apa ini kaya di mana-mana di dalam kapal ini? Dari yang saya lihat so far. Ya. Oh, ini pakaian mereka guys ya. Pakaian dari penghuni kapal ini, teman-teman. Jadi ini pernah dihuni ya. Ini ditinggalkan. Kayaknya ada kecelakaan atau apa gitu ya. Ini di LMA mereka. Oke. Oke, ke belak kiri. Jadi ini game kayak puzzle gitu, teman-teman ya. Jadi kita harus percayaan tekan-tekinya. Wow. Ely, apa yang kamu lihat ini? Aku pernah melihat so many cryopods di satu tempat sebelumnya. Ini cryopods ya, tempat orang dibekukan supaya bisa hidup dalam jangka panjang. Jadi mereka akan masukkan ke dalam sini. Hologram? Di sini. Hologram. Bagaimana kamu menemukan data ini? Kamu menemukan rahasia dari saya, Ely? Nah, mari kita lihat. Oke, kita sudah melihat hologramnya ya. Benar guys. Penasaran juga gue. Hologramnya isinya apa nih? Ini hologramnya si Ely, nih. Kita dead creep sih dulu, guys. Oke. 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 Jangan lupa. Oke Oke teman-teman ya Ada cutscene Tiba-tiba dia mendekripsi Hologram itu teman-teman Tempat ini semula ramai banget berarti Oke Wait Wait Rosa? You can let go of me I'm not going to do anything Sorry Miss Laferde a bit Director MacArthur is clear Outwardians Welcome To a new dawn We stand on the edge of greatness We are the culmination of thousands of years of technological progress Earth is a lost cause There's no coming back from the damage we inflicted upon her But now We have a chance to correct humanity's course A future Without conflict Without division Uncorrupted by weakness or doubt We have the tools The minds And the bodies To create a sustainable utopia A place for you Your future children And grandchildren With my five-year plan We will build a solid foundation for Outward together What about Arc Vita? Don't we need all three arcs for this to work? The loss of Arc Vita Is one we can overcome If we remain strong And work hard to compensate But for this to succeed We must be unified If we do not work together We will fail If we challenge and fight one another We will fail In this monumental endeavor We are only as strong as our weakest link So People of Outward We stand on the precipice Join me And together We will build something better Gather your belongings And prepare to transfer to Arc Habitas For our descent to Mars We leave in two hours Oh Dia memberikan Was that stun truly necessary? What were you hoping to achieve By diverting ship Rosa I don't want to force you to cooperate But Tell that to the fine men you got escorting me I'm Sorry came to this But we need you Outward needs you Your medical expertise is crucial to the colony Everyone's lives depend on it I will do my best Thank you I'm not doing it for you, William Okay, jadi mereka menyebut diri mereka sebagai Outward Yang mereka sempat tinggal di tempat ini Dipindahin ke Rosa dan kemudian Kapal satunya Yang untuk mendarat ke Mars Aila, if they made it to the surface They could be with Dad right now Aila, I'll log these to my astro tool myself So go ahead and strike them from your backups, okay? Okay We'll let the others know later After we find out Menarik, menarik teman-teman ya Jadi tadi kita ngeliat hologram yang menarik banget Dimana mereka menyebut Diri mereka sebagai Outward Orang-orang yang mau membuat koloni baru di Mars Jadi dia Kasih pidato gitu Supaya Orang-orang Mau ikut serta Turun Atau mendarat di planet Mars Guys Ini kita disuruh scan Potensia Wow, teknologinya yang jauh lebih maju daripada kita Teman-teman Outward itu orang-orang Cerdas Teman-teman Yang kamu transportasi Panels ini mencapai 90% efisiensi Apa? Panels yang terbaik yang kita lakukan di tahun 20 tahun Tidak bisa mencapai 40% Dara, bolehkah anda menemukan apa-apa di network? Kami bisa mengambil itu dengan ujian Tentu Jika benar apa yang Ryan menemukan Ini adalah konverter energi yang paling mengembangkan yang terkenal kepada manusia Jadi kenapa ini tidak funksional? Nah, loh Dimatikan guys Loh Tadi kan kita udah ngeliat videonya Udah jelas kan Sebenernya si Ehm Kathy udah tau jawabannya kenapa Karena mereka mau mendarat di Mars Jadi Ark ini Bukan pemakaian listrik Tapi Tempat tinggal Teman-teman Kayak kos-kosan gitu ya Bukan kos-kosannya Kayak kapal pesiar yang bisa dihuni teman-teman Semua ada di dalam tempat ini Dimana kita tinggal Memanfaatkan fasilitas yang ada aja gitu ya Karena kita gak bakal kehabisan Energy listrik Oh ini ada satu guys Nah teman-teman Jadi ini adalah ponsel dari seseorang yang bernama Kofi Yang lagi ngechat dengan Jeremy Dia bilang kalau Bosan banget disini ya Di kapal ini Karena kapal ini udah autopilot Segala macam lah ya Dan pada akhirnya dia ngobrolin soal cewek ya Jadi kayaknya ada cewek yang dia taksir Tapi kayaknya gak tertarik dengan dia Jadi dia sedih gitu ya Ya sudahlah Ya namanya cewek ya Atau cowok ya Kan gak bisa dipasahkan Sedap ya Cinta tak bisa dipasahkan Tapi yang pertama dilihat Pasti-pasti 95% ya Fisik teman-teman ya Jadi kita harus merawat fisik kita ya Kalau kita gak ngerawat Siapa yang mau ngerawat Ya kan Baiklah kita belok kiri lagi Gak ada yang kita temukan Kalau ada yang ditemukan Biasanya ada tandanya guys ya Kita masih diminta untuk Continue di exploration ya Ada satu disini teman-teman Nah lo apa nih guys Aduh Tapi aku pikir aku bisa buka dengan point stream Oke jadi ini alat Yang bisa digunakan untuk buka-buka beginian guys ya Seperti ini Ya Kayak energinya Ini Kayak lowbat gitu loh Ini bisa kita cut teman-teman Ini isinya juga sama nih teman-teman Kayak alat tadi Kita harus arahkan ke Ini Supaya dia ada energinya Kalau misalnya terlihat ya Energinya biru ya Artinya terpenuhi Dia bakal gak buka pintunya Ini baru tertutup semua nih Nah sekarang kondisinya seperti ini Ini airlocknya terbuka gak Enggak Oke jadi ada satu sumber energi Yang harus gue cari nih Aha Gue kayaknya Ngertos nih Bang aja ngerti guys ya Jadi ini Game nya penuh teka-teki Kita harusnya buka itu dulu ya Jadi yang itu bisa kita pakai Untuk buka yang ono Jadi ini game bener-bener kayak Mengasah otak gitu loh Jadi yang ini bisa dipakai untuk yang ono Sehingga eloknya terbuka gitu ya Baik lang Oke kita berhasil Kita lewat jebatan ya Ini jembatan menuju ke Area yang berbeda teman-teman Jadi mereka kayak ada Area yang berbeda sendiri lagi lah Oh Sampai di panel nih Ini tempat pilot nih kayaknya guys Wuh keren Ada hologram lagi nih Wow banyak potongan-potongan kertas ya Well to be honest The chaos looks very Pretty Can you determine Oke apa yang menyebabkan semua Bentar ya Ada satu yang menyebabkan semua Ini gak bisa dilihat ya Oke gue bakal lihat dulu temennya Oh ini bisa dibuka guys Oh emergency security door diaktifasi guys Oh emergency security door diaktifasi guys Oh Ada kebocoran Kita harus ngecek ya Baiklah Cek dulu ya Sudah ini dia temen-temen Looks like I need to fix the MPT converter before I can turn the arc's power back on Oke kita harus memperbaiki MPT nya Oke kita harus nyalain listriknya ya Kita ditugaskan untuk nyalain listrik dari arc ini Jadi recananya arc ini mau dibawa pulang ke bumi Supaya Orang di bumi bisa tinggal gitu ya Di depan ini Oke juga Terus pelan-pelan lah bumi Di Baik Baik Oke Oke Repot Oh ini harus gue nyalain guys Oke jadi ada dua orang ya Gue harus aktifasi ya Spesifik order Oh Last thing I call these margins is safe Oh Oh Pairing up Larvos is a mission priority we don't have any other option Kathy be extremely careful please I will Harus usai urutan guys ya Go 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 Oke Kita harus hati-hati ya Power receiver 1 jadi dia ada titiknya guys ya Thanks Kita harus nyalain power receivernya setelah urutan guys ya Receiver 1 dulu baru 2 baru 3 baru 4 Tapi ini gak bisa masuk nih Jadi kita harus cari cara gimana supaya kita bisa buka pintunya Oh Itu dia itu dia itu dia itu dia itu dia Interact Kita minta sih Nah Nah kebuka pintunya Kita bisa dari sini nih harusnya nih Nah ini bisa dibuka nih guys Oke Ini kayak ada pintu dari belakang ya Oke Oke At 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 Oh my god, tempat ini bener-bener Jangan deket, jangan deket Oh no Ancurin begitu ya, supaya kita bisa lewat Oke, gue gak harus ancurin semua sih, ancurin yang ngalangin jalan kita aja Oke, gue mau kesana ya, jadi gue ancurin yang ini dulu ya Oke, baiklah, kita lewatin ya guys ya Nah, betul guys, nah kita dari arah yang berbeda nih Cara buka pintunya gimana? Oke, ini kita lagi ya Si Eva ya Nah, nomor 2 sekarang, nomor 2, nomor 2 Nomor 2 Nomor 3 Nomor 3 Oke Nomor 4 disini kalau gak salah ya Oh, arahnya berubah ya Oke, oke, kita cari lagi ya yang lain terbunuhnya Berarti kita harus lihat sini nih, si ini kita nih Kayaknya harus lihat sini guys Oh, kebetulan sekali Nah, untuk membuka pintu dari sini guys Oke, unlock dulu Oke, kebuka guys ya, biar si Eee... Kayak tim bisa lihat sih ini temen-temen Game memang kalau teka-teki sih Oke Empat dulu ya Ya, itu tadi tadi Terima kasih Sekarang nomor 5 guys Oke Lanjut katanya Harus lihat sini nih Yang terakhir nih Buka dulu Nepot banget ya Mau nyalain listrik doang Wuh, keren Oh, ini ada dua lagi pak Saatnya Enam dulu gitu ya Oke Lihatnya bagus di sini Baik Lihat temen-temen Nomor 7 guys Ups, nice Hook up the next one Eh, masih ada ya Terakhir ya Terakhir ya Terakhir, oh disini nih Ya tadi terakhirnya Baiklah temen-temen Ini adalah momen-momen penentuan Yup Dan Nyalakan arusnya Mesinnya Kita berhasil menyalakan Listrik Atau energi dari lokasi ini Di sini Di sini Seperti yang bagus di sini Terima kasih Terima kasih Sarah Baiklah Kapten Hidup ke panggilan dan Akses Tentrum Kita balik ke Bridge lagi guys ya Dan BTW Sarah Barang kita temen-temen ya Oh bukan Lihat sini tuh garet Kita akan balik temen-temen ya Kita akan arah aja Kalau misalnya ada warna putih-putih Itu navigasinya Supaya kita gak Sesat Tentunya Kita diminta untuk ke lokasi tadi guys Lokasi Panel Untuk menyalakan Semuanya Yang tadi di hologram itu Hasar Kalau gak salah ya Tapi Sarah balik lagi ke bumi ya Sempat Di sini selama 4 bulan Tengah Seperti Art Labos Fungsional Oh dia nyala ya Ini Art Labos namanya guys ya Beda-beda ya Kita coba Cek MPT Ayla Oke Kita coba cek MPT-nya bersama dengan Ayla Mana MPT Koneksi Mana MPT Oh di depan Gua gak ngarti istilah-istilahnya guys ya bisa lihat disini gak? oh bisa oke kita coba cek dulu temen-temen alat disini aktifkan MPT udah nyala kembali oke jangan lakukan itu kalau kita nyalakan orang yang di Mars itu bakal tau guys ini di Uni kita harus nyari dua Ark yang lain bener-bener ya jadi total ada tiga Ark Ark yang pertama ini namanya Ark Labos duanya lagi gak tau apa namanya jadi kita nyalakan dulu semua baru bawa kabur kali ya jangan dinyalakan terus langsung diaktifasi dulu kalau gak ntar ketahuan ya, takutnya mereka punya teknologi yang mantep balik lagi kesini kita yang berabi nanti jadi tawanan baiklah kita kan aja kita kan aja oke oke maksudku 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 teman-teman teman-teman jika diogurt tak berfungsi kita semua tahu apa yang harus mulai 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 kebanyakan 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 paham tipe opera mengembangkan Ryan Sarah menggantikan kebanyakan Kathy dan aku akan mencoba satu manuver Capit kamu berfungsi capit 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 kebanyakan kebanyakan keseluruhan Kepit kita harus stabil sampai kita siap siap dioksi siap 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 Tidak. Saya sudah berkata. Tidak. 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 Tempatnya disekati tapi kita masih perlu menjelaskan ASD. Tidak. 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 Pasti saya direpi dan pakai zusammen. Kasian. Tidak. Tidak. Sekarang. Tidak. Tidak. Siap. Ayan. Setikutnya... Oh no! Yes! Oh baby! Very bad. Claire? Don't waste time, Claire. Auto deployment for escape parts 1 and 2 has been initiated. Enter pod immediately. Escape part 1, auto lockdown. Candy, get aside that pod. Udah, udah, udah. Warning. Escape part 2, auto lockdown imminent. Claire? Please. Oh no! Claire, hurry! Claire! Claire, hurry! I'm coming yet! Oh my god! Oh my god! Escape part 2, auto lockdown. No. Mere! 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 Wow! Oh, ini sadis banget, Chine. Claire! 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 What are you doing? Claire, come on! Why are you moving? You can get here! Claire, come on! Tidak! Tolong! Tidak! 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 Kenapa kamu berlindung? Tidak! 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 500 meter ke atas. Kepada humana. Tidak! 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 Bagaimana game meninggal kan? Kalau meninggal tamat game-nya Kayaknya kita di Gak tau ini bumi atau Mars guys Soalnya bumi juga tandus kan Terima kasih Kendirian Sarah Gak ada Oke untung aja Robotnya masih Ada Claire Claire udah gak ada pasti sih Claire ini emang Claire Claire Baikin Bocil sendirian terdampar di sebuah planet yang tak berpenghuni Oh my god Keren banget tapi Oke apa yang harus saya lakukan Gak ada yang harus saya lakukan guys Kita lihat dulu dia Literally gak ada misi apa-apa Oh my god Dia masih berunung guys Jadi kita gak bisa melakukan apa-apa juga nih Horor banget Kalau gue Jadi astronot terdapat Tempat seperti ini Setiap detik berdoa kali guys ya Kayaknya bisa kita lakukan teman-teman Gak ada makanan Gak ada minuman Gak ada teman Sarah Oke dia coba konteks Sarah Ryan Dan Ryan Bayangin Dia bahkan gak tawarkan dia selamat apa enggak Sarah Ryan Oh no Bener-bener Depres banget sini Kita ada di mana nih kawan Oke dia udah bisa lari sidaknya Tadi gak mau lari Mungkin perutnya sakit guys ya Dia pegang perutnya terus Masih mencoba kontak Bisa ngerti aku? Jelannya agak slow Karena gravitasnya beda dari bumi guys ya Oke mungkin dengan kita naik ke atas Bisa ada bisa ngeliat Kuali si Ryan dan Sarah Bisa lompat ya? Gak bisa lompat juga guys Oke Oh Katsin guys Merinding gue Sarah Ryan Please come in for you What? 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 Itu ark yang Satunya guys Jadi ada tiga ark Itu kayaknya ark satunya tuh Jadi bener ya Mereka Koloni yang tadi tuh sempat mendarat di planet Mars Dan itu bukti nyatanya Jadi mungkin masih ada penghuni nya nih planet Oke Ini pasti ada cutscene nih Kita bakal liat A nice place to live Oh Gak dekat sini apa-apa Oke Kita harus kemana ya Si Katie kenapa Kayak deg-degan gini ya Oksigennya habis Oh alah ya gue kira Ewa kemarin Oksigennya habis temen-temen Oke disini ada sebuah Bangunan Oh yang di Tasnya dia itu tabung oksigen guys ya Udah merah-merah tuh Semoga disini ada oksigen Oh kalau ke depan ini harusnya ada oksigen guys Oh ada guys Oksigen regulasiin pump Oh ini penghasil oksigen temen-temen ya Menarik teknologi di planet ini udah GG ya Udah kayak di bumi ini Tapi orang yang naik pesawat itu orang-orang cerdas semua guys ya Orang-orang terpilih doang Jadi wajar mereka bisa bikin teknologi sebagus sih nih Cuma pertanyaan mereka dapat sumber daya dari mana gitu kan Lalu kalau cerdas tapi gak punya bahan Dan materialnya Cuma gak bisa bikin apa-apa juga guys ya Wow Ada tambang dimana-mana guys Luar biasa Walaupun masih gersang Tapi mereka bisa hidup Oke kita disuruh menuju ke Ark Sambil berharap menemui Eh ini ya Menemui orang lain ya Maaf ya gue mau batuk Temen-temen ya Oh kita harus gini doang Ada ekskavator dan crane Oke seperti kuat Tapi seperti ditinggalkan Oke Bekat segera bumi Oke Kita cari transportasi dulu ya Oke kita cari lagi ada yang bisa dilihat gak Jadi Oh kita bisa pakai keren itu harusnya Oh itu dia Ada mobil Baiklah Kita bisa menggunakan mobil itu Gimana caranya kita bisa ke sana guys Kita cari dari jalannya Oke keren sih harusnya Oh itu dia Itu harus membawa kita ke rover Kita cari jalan kita ke sana Jadi kita bisa ambil elevator itu Baiklah Kita akan pergi ke elevatornya Caranya bagaimana Ini sepertinya Oke Sekarang kita harus ke gerak ya temennya Menuju ke elevator itu ya Wah enak banget lompatnya ya Gravitasi rendah banget Nah inilah disinilah berguna ini kita ya Nah disini kita bisa manfaatin ilmu yang diajarin oleh papanya Tapi sepertinya Bang Aji bakal lanjutin lagi di next episode Akhirnya kita sampai di planet Mars Dan menemukan Bukti kalau lokasi ini pernah dihuni Tapi ditinggalkan Entah kenapa Mungkin sumber dayanya gak sesuai dengan diharapkan temennya Atau mungkin ada kejadian yang mengerikan Di lokasi ini Semoga teribur Kita lanjutkan lagi di next episode Mohon maaf kalau Bang Aji dari tadi kayak Mau batuk gitu ya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax